Pada saat Joshua diterima bekerja di BRIMOB itu sekitar 2013, sampai dengan ditugaskan, banyak menerima penghargaan, banyak menerima apresiasi, pandai menembak, jago silat, segala macam itu ya. Lalu diterima sebagai ajudan Ferdi Sambo di tahun 2019, itu tidak ada kata-kata kepribadian ganda. Bahkan itu dibuktikan dengan Almarhum Brigadier Joshua itu dipercaya menjadi asisten ajudan dan juga semacam kepala rumah tangga ya, yang untuk menyediakan suplai bahan makanan, sampai dengan beli songketnya ibunya pun yang mesen adalah Joshua gitu ya. Nah, menurut saya kalau memang Joshua punya berkeperiburan ganda, tidak akan mungkin diberikan kepercayaan yang segitu besar. Makanya dari jejak-jejak ini, dari histori, dan dari pengalaman, dan juga cerita-cerita yang kami pernah dapatkan, dan fakta-fakta sebelum Joshua meninggal, itu sangat tidak memungkinkan Joshua memiliki keperiburan ganda. Kecuali ya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah orang yang pandir atau bodoh, ya mungkin saja karena menerima orang yang berkeperiburan ganda untuk bekerja sebagai ajudan ataupun orang terdekat dalam kehidupannya sehari-hari.